Hampir setiap piku, Dukcapil Kota Jambi mustahakan 2.000 keping KTP elektronik. KTP tersebut tak berfungsi dan dinyatakan rusak dari masyarakat yang melakukan pergantian identitas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Jambi hampir setiap piku mustahakan 2.000 keping kartu tanda penduduk atau KTP elektronik yang tak lagi terpakai. Hal itu disenanginya karena ada saja masyarakat yang melakukan pergantian status identitas atau mengalami kerusakan. Saat melakukan pergantian KTP elektronik, baga petugas wajib mengambil KTP elektronik yang rusak dari warga, sehingga tidak dapat disalahgudakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas, mengatakan di tahun 2024 ini telah puluhan ribu KTP elektronik yang dipustahkan. Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara dipakar atau dengan cara lainnya. Alhamdulillah, minggu kemarin kondisi Blanco Rp 8.500. Nah, kemarin saya kan dari Jumat, 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 Dikasih Blanco Rp 8.000. Jadi, kondisi Blanco hari ini Rp 8.590. Jadi, insya Allah cukup untuk lebih kurang 2 bulan. 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, ya. Artinya, nanti bakal ada penambahan lagi di dalam? Ya, nanti kalau habis, nanti kita lagi ke provinsi atau nanti lagi ke Jumat. Mungkin, sampai dengan apa, berapa mungkin Pak? Kalau kebutuhan kita untuk pilkada, ya. Pilkada kan kemarin kan di awal tahun, jumlah yang belum rekam itu lebih kurang 2.500 yang dilakukan, ya. Nah, sekarang sudah sesat, sudah berapa bulan ini, kondisi hari ini lebih kurang tinggal 6.000. 6.000, jadi 6.500 itu aku sudah terbesarkan. Dengan kemarin turun di bulan Jemari sampai bulan April. Nah, kemudian ini kan udah ikut sekolah, jadi kita, karena kita turun lagi nanti di akhir bulan. Nah, ini kan ada sekolah-sekolah, nanti kita langsung ke perkembangan di sekolah sekolah. Sisa 4.000? Sisa 6.000? Sisa 6.000? 6.000 ini, yang anak-anak yang nanti dia, dia usia 14 tahunnya, anak-anak 15 tahunnya, di bulan November 2004. WIB ini. Nah, ini datanya dasar data-data putih. Kondisi hari ini, sama yang berkondisi hari ini. Belangku rusak, kita sebenarnya bukan belangku rusak, belangku yang perubahan, ya. Nah, contoh gini, yang putuh ini ya, yang putuh, yang putuh, atau mungkin yang pintar. Kan belangku itu terakhir, seperti yang di dalamnya, nah, diganti dari baru. Nah, KTP yang lama itu, yang terlalu digunakan, itu bisa terbakar setiap hari. Dirwan menambahkan, hampir setiap hari, banyak keluarga Kota Jambi yang melakukan pergantian KTP elektronik. Sehingga, jika tidak dimustahkan, bakal akan menumpuk di kantor Duf Capil, Kota Jambi. Herusha Putra, Jek TV, Pelaporka. Kota Jambi. Terima kasih. 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 Terima kasih.